Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'kfiru Wa na'udzubillahi min syururi angfusina Wa min sayyati amalina Mayadihillahu falamudilalah Wa mayudilhu falahadiyalah amabadu Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Atas rahmat dan karunianya Sehingga kita semua dapat Menghirup udara segar pada pagi hari ini Dengan sehat walafiat Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan Kepada jujungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta keluarganya Sahabatnya dan para pengikutnya Hingga hari akhir nanti Teman-teman semua Pernahkah kalian mendengar istilah Kecil dimanjar Muda foya-foya Tua kaya raya dan mati masuk surga Atau kalian pernah mendengar ungkapan Yaudah masih muda ini Senang-senang aja dulu Nikmatin aja dulu Salahkah ungkapan itu? Tentu saja salah Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang yang ingin masuk surga Namun enggan untuk melakukan amal seleh Masa muda atau sering kita dengar dengan masa keemasan Dimana disitu kita masih sangat sehat Kuat Memiliki kesempatan yang luas untuk berkompetisi dalam kebaikan Masa muda dimana kita masih kuat Sehat Dan masih memiliki kesempatan yang sangat luas untuk berkompetisi dalam kebaikan Dan kita juga masih memiliki semangat yang sangat membara Jadi alangkah lebih baiknya jika masa muda kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang positif Hal-hal yang justru mendekatkan kita kepada Allah SWT Namun manusia seringkali lupa Mereka lalai Bahwa nikmat yang Allah berikan itu Suatu saat nanti pasti akan dimintai pertanggung jawaban Dalam Quran surat At-Takathur ayat 8 Dan kamu akan ditanyai tentang kenikmatan di dunia Yang di dalamnya kamu bermegah-megahan Waktu yang telah berlalu itu tidak bisa diulang kembali Atau kita pernah mendengar ungkapan Waktu itu laksana pedang Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi Seorang sufi tersebut berkata Waktu itu laksana pedang Apabila tidak kita gunakan untuk melakukan amalan baik Ia yang akan melibasmu Dan kamu jika tidak disibukkan dengan berbuat kebaikan Maka kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia Tidak heran di zaman sekarang ini Banyak kita lihat remaja, anak muda Yang mereka malah sibuk menghabiskan waktunya Untuk bermaksiat Untuk bermalas-malasan Tidak melakukan apapun Tentu saja kita tidak mau termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi Pertama Mereka banyak bermaksiat-maksiat Mereka malah sibuk mencari pasangan Memikirkan hal-hal yang batil Dan lain sebagainya Perlu kita ingat Bahwa kematian itu Tidak pernah tahu kapan datangnya Jadi untuk teman-teman semua Coba kita renungi diri sendiri Termasuk saya juga bertanya kepada diri saya sendiri Apa yang akan kita lakukan Untuk mengisi waktu luang kita Apakah dengan melakukan perbuatan maksiat Bermalas-malasan Dan tidak melakukan apapun Atau kita akan mengisi waktu luang tersebut Dengan melakukan Meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Pertanyaannya Apakah kita yakin umur kita masih panjang Wallahu'alam Hanya Allah yang tahu Perlu kita ingat Ada lima perkara sebelum Lima perkara Yang pertama Waktu mudamu sebelum waktu tuamu Kemudian waktu sehat sebelum waktu sakit Waktu kaya sebelum waktu fakir Waktu luang sebelum waktu sibuk Dan hidup sebelum mati Allah SWT Menciptakan manusia itu memiliki tujuan Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Wa maholaktul jinnah walinsa illa liya'budun Dan aku menciptakan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah Ibadah Apakah hanya ketika waktu sedia saja? Tentu saja tidak Ibadah itu sepanjang usia kita Jadi untuk teman-teman semua Mari kita isi Masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang baik Kita sibukkan diri kita untuk berkompetisi dalam kebaikan Melakukan hal-hal yang positif Melakukan hal-hal yang justru mendekatkan kita kepada Allah SWT Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!